Saudara dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, fraksi PKS DPR RI mengadakan lomba baca teks proklamasi mirip suara Presiden Soekarno tahun 2022. Lomba ini diadakan guna untuk memberikan wawasan kebangsaan pada anak muda. Ketua Majelis Syuruh PKS Salim Segaf Al-Jufri mengatakan dalam launching lomba baca teks proklamasi mirip suara Bung Karno yang kelima, anak muda sekarang adalah proklamator bangsa. Anak muda sekarang diharapkan bisa bangkit untuk mengukir sejarah baru yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Dengan memberikan wawasan kebangsaan, diharapkan para pemimpin bangsa memiliki visi kebangsaan dan visi kepemimpinan. Hari ini, fraksi PKS melaunching lomba baca teks proklamasi mirip suara Bung Karno untuk yang kelima kali. Setiap tahun ini dilakukan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera secara nasional. Anak muda bahwa para proklamator atau proklamator kita itu adalah anak muda. Sehingga kita inginkan anak-anak muda saat ini bangkit untuk mengukir sejarah untuk bangsa ini ke depan akan terus meraih apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Itu yang kita inginkan. Lomba membaca teks proklamasi mirip suara Bung Karno yang diselenggarakan oleh fraksi PKS DPR RI dapat diikuti oleh semua warga negara Indonesia.